Hai tunas-tunas air juga dibuang kecuali tunas air yang akan berpotensi menjadi cabang utama ya Halo guys nih pemangkasan jambu air ya kalau tanam ada subur sudah banyak tunas air saatnya dibentuk nah pemangkasan itu ya tujuan utama ya pembentukan ada juga pemangkasan untuk persiapan pembuahan kalau ini pembentukan tajuk guys nah prinsipnya ya sedana jadi bikin dari bawah itu bercabang terus dibuat tengah-tengahnya kosong guys ya misalnya nih kan ribun sekali ini harus dihabisin tengahnya nah tujuan utamanya biar keseimbangan antara empat usur elemen ya air udara matahari dan tanah itu terjaga dengan baik ya ini utamanya guys kalau saya sih disuburkan dulu kirinya subur ya kalau anda lihat nih tanaman nih tunas-tunasnya tumbuh banyak ya bagus lebar-lebar terus daun-daun di bawah ini enggak rontok artinya oke sih tercukup dengan baik sehingga daunnya juga awet ini enggak usah sungkan-sungkan enggak usah enggan-enggan untuk pemangkasan ya ini eh was daniel melakukan pemangkasan salah satu tim kami di salah satu blok kebun karena sudah terlatihnya bisa memangkas secara mandiri bahkan yang ekstrim pun berani dilakukan enggak usah sungkan-sungkan sebenarnya ada pemangkasan produktif dibuat pipit ya di setek bisa ini kan mulai kebuka ya nah yang silang-seling silang itu dibuang karena akan tertutup cabak diatasnya ini kenapa ini dibuang yang tadi ya karena ini silang sama ini tunas-tunas air juga dibuang kecuali tunas air yang akan berpotensi menjadi cabang utama ya seperti ini ini tunas air nih tunas air itu tunas yang bertumbuh yang sangat cepat tetapi dia karena dia berpotensi menjadi cabang utama maka kita petangkan kenapa menjadi cabang utama karena dia ketumbuh pada bagian yang bisa diperuntukkan jadi batang utama seperti ini karena ketumbuh samping ya kesana nah ini ada dia tidak mengganggu lainnya maka bisa dibuat jadi cabang utama dengan di pangkat seperti ini maka tunas air yang lancir muda begini nanti akan menjadi tua ya menjadi tua seperti ini batang buah seperti ini biasanya sudah bisa dibuahkan nah kalau seperti ini biasanya belum ini sudah terbentuk ya sudah kosong tengahnya terus ini masih ada ketinggalan satu dibuang karena punas air yang silang ya ini kalau kami ucunya kita buang juga agar nanti ada pertumbuhan cabang-cabang tersier ya yang kita pertahankan nah ini sangat ekstrim guys ya tidak usah eman-eman ini walaupun cabang yang begini besar tunas air nah tunas air yang sangat cepat pertumbuhannya karena dia tidak berpotensi menjadi cabang utama maka kami buang pembentukan tajuk ini memang harus rutin dilakukan guys karena setelah pemangkasan pasti kalau medianya ada subur ya pasti akan tumbuh tunas air-tunas air baru yang lebih banyak dan menjadi lebih tidak teratur nah ini sisa-sisanya bisa kita taruh untuk topping ya biar media tidak mudah terjadi penguapan dan juga untuk menjaga kelembabannya kelembabannya terkait dengan PH artinya kalau tidak terlalu kering medianya PH nya akan terjaga lebih baik dan lama-lama menjadi kompos ya sekitar informasi guys di kebun kami ini isinya macam-macam jambu ini ada di Indonesia di Indonesia ada unggulan ya mesin ada delhari ada gajah pekalongan madu deli ada juga kingrose ada juga digus ada juga citra ya beberapa yang baru ada juga kayak jencalo tebu ada kiyojok ada pasang leang dan disini kita peruntukan untuk pembuahan dan kita tanam di planter bag karena jambu itu memang dari pengalaman kami lebih baik ditanam di planter bag karena planter bag itu bisa berfungsi sebagai rem karena kalau tidak jambu pertumbuhannya sangat pesat dan kontrolnya agak susah sehingga nanti jambunya rasanya susah dikendalikan dan apalagi kalau tanamnya tinggi-tinggi itu susah ngaturnya rasa ngatur pembungkusan susah kalau kecil-kecil begini agak mudah posisi kami di pekalongan guys kebun pekalongan ya jawa tengah kebun pekalongan ya kebun pekalongan ya ayo mana mas ekstrim ekstrim enggak apa-apa sampan wes aku manut wes bingung ya ini aja ini ini kan ada cabang keluar enggak 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 ini loh ini buang ini ya kan kebuka bagus yang tengah dibuang ini guys ekstrim sekali ya guys ya padahal cabang udah gede dibuang ya bagus lah bentuknya tuh sekarang udah udah punya bayangan tuh mas wah yang penting awal itu bagian mana dipotong ekstrim nah terus nanti banyaknya ya nah kadang kalau orang lain terus motong bingung juga mas makanya ke depan yang motong harus sampian ya karena tahu tujuan utamanya kemana walaupun aku kadang nanti berbeda mas tapi enggak jauh beda lah karena dasar ilmu ini kan sama tapi ke depan ya tetap harus sampian yang motong ini kalau orang lain misalnya buah sambian tetap harus dikawal toping 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 buang dibuang sampah sampah sampai di buang toping atas di buang tiba atas di buang siap kemudian terima kasih yang nah ini coba tengah mas ini aja mas buang mas ke ekstrim tengah sip mantap buang iya nah kebuka guys jadi awal pemotongan yang mana itu yang juga sangat penting mulai kebuka dari atas guys ini memang baru pertama kali dilakukan rumah kasar secara ekstrim guys karena target kami kemarin tahapannya yang pertama adalah bagaimana tanamannya subur subur dulu tandanya banyak ranting baru yang tumbuh secara berkesinambungan tidak putus nah ini ini kalau sudah seperti ini ini karena keluar semua guys dan ini nanti kita orientasikan jadi cabang utama juga keluar jadi tengah-tengah kosong nah kalau ini nanti tumbuh cabang lagi tumbuh cabang lagi dia dibuang nah ini juga ekstrim ini karena ada cabang utama di tengah yang mengganjal ini yang perlu diperhatikan juga memang jangan motong ranting itu kalau kondisinya tanaman itu sakit itu jangan sekali-kali karena bisa stress stress ya stress akhirnya maek atau mati ya ya yang penting punya orientasi tujuannya mau kemana penting itu nah ini kayak mas Denny kan punya dia bayangannya kemana-kemana-kemana-kemana-kemana-kemana kemana alamannya ketemu-temu ya ini kemana-kemana sudah tahu kesana-kesana kesama jangan jangan cari alamat palsu ya ya udah ya